memanfaatkan perkarangan rumah di belakang rumah kita siram dulu kita mau mereview daun serai atau pohonan serai ini saya menanam ada beberapa tanaman salam dan serai dan daun jeruk ini serai yang tumbuh di bebatuan ini juga tanah atau bebatuan ini dia ini belum dipotongin karena kalau kita potongin dia akan tumbuh lagi ini belum kita pangkas atau kita bersihkan perbedaan di tanah dan di wadah atau di pot atau di tempat sangat jauh ya ini perbedaannya ada di sini ini lebih lebat sedangkan yang di wadah ini seperti ini dia terlihat jarang atau bahannya itu atau batang itu tidak besar sedangkan yang di di tanah atau di ditaruh di tanah itu itu terlihat besar-besar ini saya tanam di belakang rumah karena ada lahan yang kita manfaatkan ini perbedaannya seperti ini kecil-kecil daunnya juga batangnya jadinya dampaknya di batang serahnya ini kecil karena disini karena disini panas cuacanya jadi kering jadi tiap hari pagi sore kita siram agak tidak cepat mengering ini harusnya dipangkas ya guys biasanya sudah dipangkas jadi ini pendek-pendek nanti dia tumbuh lagi penas baru ini yang tumbuh subur ini aja tiga ini di sebelah sana karena bebatuan dia tidak tidak tumbuh subur hanya kecil atau pendek batangnya juga dampaknya ya itu enggak gede enggak isi jadi kurus seperti ini kecil banget kalau ini kan enggak ini sudah saya panen beberapa kali bahkan ada yang sering minta minta ini tanaman ini untuk masak biasanya tanaman ini manfaatnya banyak loh seperti buat masak seperti buat minuman atau obat-obat yang di bus gitu diambil airnya disaring juga bisa buat minuman biasanya ada dua jenis serai eh apa ini serai ya namanya serai ini ada dua jenis kalau ini jenisnya putih ada juga serai yang jenisnya merah nah itu biasanya kalau jenisnya merah itu biasanya dipakai buat obat gitu guys nah cukup sekian informasinya tentang tanaman yang saya tanam ini bisa buat masakan mengharum masakan agar tidak amis atau tidak ya enak lah kalau pakai ini harum-harum gitu ini kita bersihkan biar tumbuhnya lebat ini cara pembersihannya atau mangkasnya kita bersihin sambil potong biar sambil dibersihkan sambil lihat-lihat yang dahan yang kering ambil dibersihkan biar tumbuhnya lebat lagi dan hasilnya itu batangnya lebih tebal atau lebih besar kalau dibiarkan ini kemana-mana atau melebar jadi besar jadi kayak liar gitu tapi kalau dipangkas dia akan bagus hasilnya akan bagus terima kasih Ini loh guys Kayak gini Ini yang sudah dipotong Tapi tidak sampai habis Hanya bagian ujungnya saja Biar lepet Ini kita bersihkan Yang bagian-bagian seperti ini Yang kering Kita buangin Ini kan dahan yang sudah kering Kita buang Kita bersihkan Seperti ini Nanti ditumbuh baru Emang dia tanam meliar Tapi kalau perawatan itu Dia tambah subur Yang kita bisa memanennya Atau memetiknya Menggunakannya Setiap hari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kita bersihkan Sampai bersih Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton